Selamat malam pemirsa, pesantren dan madrasah menjadi pilar dan model utama pendidikan agama Islam di Indonesia. Sudah banyak upaya pembaruan, metode atau bisa dikatakan modernisasi proses belajar mengajar di pesantren dan madrasah yang terus dilakukan untuk mencetak generasi intelektual yang tangguh dan juga mampu menjawab kebutuhan zaman. Nah seperti apa contoh sukses dari modernisasi madrasah dan pesantren dan sebenarnya bagaimana mereka beradaptasi di tengah situasi pandemi COVID-19. Bersama saya Afeni Malik inilah spesial program modernisasi ngaji di tengah pandemi. Dan nanti kita akan bergabung bersama kami yaitu Menteri Agama Fahru Razzi, Cendekian Muslim dan Pakar Pendidikan Profesor Azumadi Azra, Ketua Lembaga PP Ma'arif Febenu Arif Junaidi. Hadir pula Kepala Madrasah Aliyah II Kudus Sofi dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khoyrat Talib Al-Jufri. Pemirsa Pola belajar jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi menjadi cara Pondok Pesantren dan Madrasah di Indonesia untuk tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Corona. Meski dilakukan dari rumah, namun ternyata metode pengajaran ini tetap bisa berjalan efektif untuk para siswa dan juga santri. Dampak virus Corona yang melanda Indonesia turut dirasakan oleh dunia pendidikan. Di tengah penyebaran wabah virus Corona, kegiatan pembelajaran di beberapa Pondok Pesantren dan Madrasah di Indonesia masih terus berjalan dengan menerapkan sekolah digital kepada para santrinya. Pesantren merupakan salah satu titik rawan potensial penularan COVID-19 karena dikenal sebagai lembaga pendidikan asrama yang memiliki santri berjumlah banyak. Sebagai contoh di Pondok Pesantren Al-Fatah, Temborong Magetan, Jawa Timur sebanyak 14 santrinya positif terkena virus COVID-19. Model pembelajaran online menjadi solusi agar santri bisa tetap belajar di manapun termasuk dari rumah tanpa harus berada di ponpes. Salah satu Pondok Pesantren yang menerapkan pembelajaran daring yakni Pondok Pesantren Mambaul Ma'ari yang berada di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dengan memakai metode daring, para santri diwajibkan untuk tetap berada di rumah untuk bisa menyerap ilmu dari para kiai. Tak hanya belajar ilmu hadis dan fikir, metode daring juga dilakukan untuk belajar tanda rusak Al-Quran. Seluruh santri diwajibkan mengikuti pembelajaran melalui video streaming di media sosial yang sudah disiapkan. Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif mengaku, kebijakan belajar di rumah menjadi satu-satunya cara agar pembelajaran bisa tetap dilakukan. Pengajian online ini memang diperuntukkan untuk semua santri yang sekarang belum di rumah masing-masing. Mengikuti pengajian. Memang ada di beberapa kendala teman-teman saat ini, wilayahnya memang kesudatan sinyal atau tidak mempunyai alat teknologi yang mendukung. Sehingga kita memang dalam pengajian itu menyiapkan di media itu kan tersimpan. Itu terimpan sehingga santri bisa mengikuti nantinya kalau bisa diikuti. Hal yang sama juga dilakukan di sekolah madrasah dengan menerapkan belajar daring dari rumah. Dengan menggunakan metode pengajaran secara daring, kegiatan belajar rutin yang sudah terjatuhal tetap bisa dilakukan secara efektif, meski tanpa harus bertatap muka langsung. Dari Jombang, Jawa Timur, Amir Zaki, Metro TV. Untuk membahas upaya modernisasi ngaji di tengah pandemi sebagai pembuka, langsung saya akan bertanya kepada Menteri Agama yang sudah tersambung via online. Pak Fahru Razi, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Menteri Agama, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, Pak. Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman Meteo TV juga sehat. Alhamdulillah, amin. Insya Allah, Pak. Pak Fahru Razi, kita bicara soal upaya modernisasi belajar nih. Sebelum kita membahas situasi saat ini juga ada tantangan berat, yaitu di tengah pandemi corona. Bagaimana Pak Menteri melihat proses belajar mengajar di pesantren dan juga madrasah secara keseluruhan di Indonesia? Sebelumnya saya informasikan, mungkin supaya teman-teman di Mirsa paham gitu ya, bahwa kita punya madrasah itu jumlahnya 82.270. 82.270, swasta 95 persen. Swasta 95 persen, jadi jumlahnya 78.272 swasta. Yang negeri hanya 5 persen, yaitu 3.998. Jadi saya ulangi, jumlah madrasah, murni madrasah itu 82.270. Tapi kalau ditambah dengan madrasah-madrasah kecil yang ada di pesantren, itu jumlahnya 300 ribuan. Jadi kalau di jumlah hampir 400 ribu madrasah yang ada di EGED kita ini, jadi untuk dipahami bersama supaya teman-teman paham bahwa itu bukan angka yang kecil gitu ya. Kalau jumlah siswanya, jumlah siswanya, kalau madrasah saja lebih kurang 10 juta. Kalau ditambah dengan santri pondok pesantren, ya mendekati 30 juta lah semua jumlahnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menghadapi tiba-tiba belajar jarak jauh yang kita sebetulnya belum siap, karena dipaksakan oleh situasi, untuk bisa memberi pelajaran kepada lebih kurang 30 juta siswa. 30 juta siswa dilakukan pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya kita tidak siap. Nah itulah yang terjadi. Tapi kita sama-sama berusaha untuk memaksimalikan itu, apa yang dapat kita lakukan, sehingga ya meskipun terdadak, kita masih bisa buat bermacam-macam metode untuk bisa melakukan mereka, di rumah tidak hanya penganggur saja, tapi mengikuti bermacam-macam kekiatan yang kita siapkan. Antara lain, mereka kita sarankan bisa masuk ke channel yang disiapkan oleh Dick Wood, melalui TVRI, mereka bisa mengikuti di sana. Kita juga siapkan di tiap hari Senin, tapi dengan Jumat, pada sore hari, siar Ramadan. Ini juga masalah pembelajaran, tapi sebetulnya enteng-enteng saja, supaya bisa dicerna oleh semua tingkatan saat itu. Kemudian juga ada teman-teman Rusia memberikan bantuan juga untuk, yang mereka namakan Dragon E-Learning, itu untuk matematika untuk tingkat SD gitu ya. Ini gratis. Itu antara lain dapat kami lakukan dalam situasi mendadak, memang kita agak tidak gampang menatanya itu, karena tidak semua siap dengan media-media yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Mungkin itu sementara saya sempurna. Pak Farwazi, kalau Anda katakan tadi angkanya kurang lebih siswanya, antara Madasar juga ditambah dengan Santris, sekitar 30 juta. Dengan program-program yang tadi Pak Menteri sampaikan, sebenarnya apakah sudah ada evaluasinya, berapa persen yang mampu melaksanakan kegiatan belajar dengan ideal yang baru di tengah situasi seperti ini, dari angka 30 juta yang tadi Anda sampaikan? Kalau ideal belum masih jauh, masih jauh ya. Memang akan kita benahi terus, pada saat kita bertemu juga dengan teman-teman dari Komisi Anak Indonesia, mereka juga merasa bahwa memang perlu dirumuskan sebuah kurikulum yang berlaku selama pandemiknya COVID-19 ini. Dan memang sedang kita rumuskan bersama dengan Dikbud ya. Karena kembali, kita memang belum siap lah katakan ya. Karena tiba-tiba kita dipaksakan oleh situasi harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Insya Allah akan segera kita benahi pelan-pelan, pelan-pelan kita tingkatkan. Memang tidak bisa mencapai yang ideal yang kita masukkan lah gitu. Oke, baik. Pak Menteri saya akan ke Prof. Azra. Prof. Azra sebagai pendidikan muslim dan juga pakar pendidikan. Bagaimana Anda melihat ini kan ada upaya yang dilakukan Kementerian Agama untuk tetap melaksanakan proses belajar-mengajar dengan situasi seperti ini. Itu dari santrinya gitu. Tapi kan ini juga ada guru, ada orang tua, ada sekolah, madrasah, atau juga pondok pesantren yang terlibat lebih jauh. Apa catatan Anda, Pak Azra? Ya, terima kasih. Saya kira ini memang masalahnya cukup berat ya bagi madrasah dan pesantren. Karena apa? Tadi seperti yang dibilang oleh Pak Menteri, 95% madrasah itu milik swasta. Kebalikan dari sekolah dasar, sekolah umum itu 90% lebih itu milik negara, pemerintah. Kalau ini 95% itu milik masyarakat. Nah, kalau milik masyarakat, ada yang madrasah itu mutunya ketinggalan. Karena madrasah itu sendiri ada yang di pesantren. Kalau di pesantren-pesantren besar, maka madrasah itu lumayan bagus. Tapi kalau pesantren itu oleh yayasan, oleh perorangan, begitu bikin madrasah, maka kemudian bisa dibayangkan mutunya itu ya susah. Jadi oleh karena itu, saya kira PJJ sekarang, proses pembelajaran jarang jauh ini, ini susah diikuti bukan hanya oleh madrasah, tapi oleh juga sekolah. Tadi Pak Menteri juga mengutip KPAI misalnya. Di KPAI itu misalnya 80% anak-anak sekolah yang disurvey, 80% sekitar itu, itu nggak bisa belajar, nggak menyenangkan belajar melalui pembelajaran jarak jauh, melalui daring ini dalam jaringan. Apalagi kemudian, kondisi madrasah ini, itu memang tidak, sebagian besarnya saya kira nggak terjangkau oleh jaringan. Jadi ada masalah di situ, misalnya penyediaan internetnya. Tidak ada wifi. Ya misalnya karena madrasah itu seperti yang tadi saya katakan, banyak diantara madrasah itu hidupnya ngos-ngosan. Karena disokong oleh hanya individu tertentu, atau beberapa orang tertentu atau yayasan tertentu, yang memang kondisinya sekarang ini dalam keadaan sulit seperti ini, ya tidak bisa menyediakan fasilitas internet itu tidak bisa. Nah kemudian juga saya kira pemerintah kita itu kurang memberikan perhatian, tidak mensubsidi. Saya nggak tahu kebijakan Kementerian Agama persisnya. Apakah Kementerian Agama misalnya menyediakan, mensubsidi misalnya untuk pulsa misalnya. Nah itu juga masalah. Yang kedua, kebanyakan anak-anak madrasah, orang-anak madrasah itu misalnya tidak punya Android. HP-nya mungkin HP yang sudah ketinggalan. Jadi tidak bisa mengakses. Nah oleh karena itu kita lihat di TV, termasuk di Metro TV, ada guru yang keliling-keliling dari pagi sampai siang sampai sore. Karena apa? Karena anak-anaknya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran jalan jauh, karena internet nggak ada, atau karena HP-nya tidak bisa mengakses. Bukan HP Android. Jadi inilah yang jadi masalah. Saya kira kalau pemerintah serius, maka kemudian termasuk Kementerian Agama itu membuat pusat-pusat belajar, dikatakanlah di kelurahan atau di sekolah, yang kemudian difasilitasi internet sebanyak-banyaknya, sememadai mungkin. Saya kira jangankan anak-anak madrasah tingkat tidak iya. Anak-anak mahasiswa saja kedodoran. Kesulitan. Kedodoran nggak bisa. Oleh karena itu beberapa universitas, mensubsidi mahasiswanya. Seperti Universitas Muhammadiyah, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, misalnya seluruh Indonesia, itu mensubsidi lebih dari 36 miliar untuk pulsa belajar melalui jaringan itu. Nah, oleh karena itu saya mengusul kepada Pak Menteri ini, Pak Menteri Agama, bagaimana kalau madrasah kita ini disubsidilah pulsa-pulsanya, yang kedua meningkatkan kerjasama dengan provider, seperti teleponsel atau yang lainnya, dan kemudian mungkin juga pemerintah menyediakan, misalnya handphone sederhana yang Android, yang relatif murah, itu bisa disediakan. diadakan paketnya, atau mungkin dilakukan gerakan bersama, pilantropi untuk mengumpulkan, memberikan, mengumpulkan sumbangan HP Android untuk anak-anak kita ini, supaya mereka bisa belajar. Prof. Azra, kita harus jeda, nanti juga apa tanggapan dari Pak Menteri Agama, Pak Faru Razi, atas tadi saran dan juga kritik Anda. Karena juga yang tadi Anda sampaikan, soal subsidi kuota dan kemudian juga mungkin pusat belajar, itu masuk dalam 9 rekomendasi yang disampaikan oleh KPAI. Selengkapnya Pak Bersa akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! 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 Baik, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan langsung ke Pak Faru Razi. Pak Faru Razi, tadi Prof. Azra mengatakan banyak sekali upaya yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mendukung suasana atau kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi. Salah satunya adalah mungkin bisa disampaikan ada bantuan subsidi untuk kuota bagi murid atau santri, termasuk juga bagi gurunya. Dan juga di rekomendasi KPAI termasuk membentuk kurikulum darurat COVID-19. sejauh ini bagaimana tanggapan Anda? Apakah hal itu sudah dilakukan atau bisa dilakukan dalam waktu segera? Itu masih dalam pembahasan antara dikbud dengan kementian agama. Jadi maksud kita itu kita buat kurikulum daruratnya bersama-sama dan sedang berlangsung. Saya harapkan tidak terlalu lama, mungkin ya mudah-mudahan dalam 2-3 hari ini sudah selesai itu ya. Karena memang tidak mudah juga. Kemudian kemudahan yang sudah kami dorong kepada pesantren dan pemadrasa, mereka bisa menggunakan dana BOS untuk itu. Yang lalu mereka mengatakan bahwa prosedurnya susah. Tapi sebetulnya kalau kita sudah katakan bahwa itu bisa digunakan untuk kegiatan belajar di jarak jauh, saya kira tidak akan susah lagi karena semua sudah sepakat. Sudah datang konstruksi dari pusat untuk itu dilakukan dan saya kira tidak akan ada masalah. Kemudian kami juga sudah kerjasama dengan XL maupun Telkomsel tentang masalah ya paling tidak pengurangan biaya atau tidak itu. Dan itu sudah dilakukan, MOU-nya sudah ada. Realisasinya memang belum jalan karena kita paham juga tidak terlalu cepat juga bisa segera direalisasi. Tapi insya Allah saya kira dalam waktu dekat sudah akan bisa dilaksanakan. Sudah kami buat MOU-nya bersama dengan XL dan Telkomsel begitu. Kalau dalam waktu dekat ini bisa dimanfaatkan hitungannya minggu atau mungkin masih bulan nih Pak? Saya mengharapkan dalam 2-3 hari ini sudah jadi, sudah bisa di jalan. Meskipun ya tentu saja mereka juga mungkin punya beberapa pertimbangan yang akan sedikit menghambat. Tapi insya Allah saya kira karena kita tekadnya sama kok. Kita bukan membujuk-bujuk mereka, kita sama-sama bertekad sama-sama bagaimana membuat ini menjadi lebih efektif dan efisien begitu. Baik, saya akan juga menyampa ketua lembaga PP Ma'arif PBNU sudah ada Pak Arifin Junaidi. Pak Arifin Junaidi selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arifin semoga tadi Anda bisa mendengar juga apa tanggapan dari Pak Menteri Agama dan juga Prof Azra. Sejauh ini kalau dari kacamata Anda melihat ada upaya di situasi yang seperti ini, apakah bisa terkejar proses belajar-mengajar dengan ideal gaya baru? Jadi begini, saya ingin luruskan dulu ya Mbak Fiani ya, bahwa di NO itu pendidikan itu tidak hanya pesantren, tapi ada madrasa, juga ada sekolah. Yang jumlahnya sekarang yang terdata di Ma'arif saja untuk madrasa itu 48 ribu. Nah kalau pesantren itu di bawah Rabi Tatul Mahajid Islamiyah, itu jumlahnya ada 28 ribu. Nah setelah kami itu ada 13 ribu. Jadi banyak sekali, dan apa yang nanti disampaikan, itu kita sudah pengalaman selama ini. Orde berganti-ganti orde, presiden berganti-ganti presiden, menteri berganti-ganti menteri. Tetapi afirmasi untuk pesantren dan madrasa itu, ya tetap saja. Tidak pernah ada perubahan. Ya alasannya selalu klasik dari kementerian agama itu, kita terbatasan anggaran. Karena itu kami yang sudah, sejak Yaman, pengundingan Belanda ini tidak pernah tersentuh oleh program-program perintah. Ya ada kayak gini, ya kami ada atau tidak ada program dari pemerintah, kami sih pernah tak jai. Jalan terus saja gitu ya Pak? Ya jalan terus, apa yang bisa kami lakukan, kami tidak pernah kemudian saya yang harus meminta pemerintah untuk begini-begini dalam penanganan ini. Kami tidak. Ini sikmah bagi kita semua bahwa selama ini kita menganggap bahwa penelitikan itu sekolah. Kan selama ini mindset kita bahwa persepsi kita bahwa penelitikan itu sekolah. Buktinya apa? Kalau kita bilang anak itu berpenelitikan, itu artinya anak itu sekolah. Kalau anak pesantren, anak madrasa tidak dibilang berpenelitikan. Anak pesantren hanya dibilang keluaran pesantren atau di bulan pesantren. Tapi kalau sekolah, itu diketip berpenelitikan. Padahal menurut kami, di dalam yang kami praktekkan di lingkungan Nahdlatul Ulama, ya pendidikan itu tidak hanya sekolah. Satur pusat pendidikan, kami memiliki yang namanya satur pusat pendidikan. Yang pusat pertama adalah keluarga. Tentu ini tanggung jawab utama ada pada keluarga. Yang kedua adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan itu bisa sekolah, bisa madrasa, bisa pesantren. Kemudian yang ketiga adalah masyarakat. Lalu yang keempat adalah tempat-tempat tidak ada. Jadi semua itu catur pusat pendidikan, tidak hanya sekolah. Sekolah itu hanya satu seperempat bagian saja dari pendidikan sebenarnya. Nah, karena kita sudah salah mempercepti bahwa pendidikan itu sekolah. Lalu ketika terjadi pandemi kayak gini ini, lalu apa yang dilakukan di sekolah semuanya dikirim ke rumah. Harus dilakukan di rumah. Padahal catur pusat pendidikan itu masing-masing punya stressing masing-masing. Meskipun materi mungkin sama, tetapi stressnya masing-masing. Misalnya saja kalau di sekolah itu adalah pengetahuan, pengembangan pengetahuan. Lalu di rumah itu kan pembiasaan. Jadi kan pengetahuan itu kan pengembangan tiga aspek. Satu knowledge, kemudian yang kedua. Skill yang ketiga adalah attitude, sikap. Itu apa namanya di sekolah itu hanya stressingnya selama ini hanya pada pengembangan knowledge aja gitu loh. Baik. Nah sekarang ini... Pak Ariefing mohon maaf saya potong ketika Anda katakan bahwa ini sudah... Anda juga dari NU, PBNU sudah melaksanakan baik ada bantuan dari pemerintah atau tidak. Dan saat ini kan sudah bersama di layar kaca Anda ini ada Menteri Agama. Apa yang mau Anda sampaikan lebih jauh? Soal atensi lebih jauh di sekolah, madrasah, dan juga pendidikan di pesantren? Ya kami begini nih Mbak Afia. Kami ini untuk menggaji guru-ustad kami sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSNP, Badan Standar Nasional Pendidikan ini sesuai dengan UMK. Kami memerlukan 41 triliun tiap tahun. Dan kalau misalnya sebulan ya tinggal bagi 12 saja. Apakah pemerintah mampu menangani itu? Nah karena itu kemudian kami juga tidak mampu tetapi di kami para guru, para pendidik, para ustadz, itu masih memiliki jiwa, panggilan jiwa untuk mendidik. Tidak hanya mengejar soal gaji. Materi. Tidak hanya mengejar soal gaji. Nah saya yakin Kementerian Agama tidak akan mampu melakukan itu. Sekarang misalnya begini. Tadi penggantian pulsa misalnya. Penggunaan dana BOS misalnya. Boleh untuk itu. Santri-santri kami tidak ada yang menerima BOS. Begit sekali presentasenya. Jadi yang tidak ada artinya kebijakan seperti kami. Baik. Pak Arifin ditahan dulu langsung saya akan ke Pak Faru Razi. Pak Faru Razi ini ada dari Ketua Lembaga PP Ma'arifi BNU menceritakan bahwa kurang lebih mereka bisa melakukan ini secara aman diri seperti itu. Silahkan Anda tanggapi lebih jauh Pak Menteri. Satu. Oke. Satu. Terima kasih masukannya. Pasti masukan dari teman. Pastilah tujuannya baik. Tapi kalau dibilang dari zaman dulu sampai sekarang gak ada kemajuan gitu-gitu aja saya kira salah lah. Sekarang BOS sudah dinaikkan berapa kali. Dari dulu berapa sampai sekarang berapa. Selama Pak Jokowi ada program Indonesia Pintar untuk orang-orang miskin. Dan macam-macam berkuat lain ada. Jadi kalau tidak sampai seperti yang dimaksud oleh Bapak, saya kira saya sependapat. Tapi kalau Bapak mengatakan gak ada perubahan dari zaman dulu sampai sekarang, saya kira itu jangan, gak baiklah kata-kata itu ya gitu ya. Kita tujuan kita sama. Kemudian kalau tadi beliau mengatakan bahwa jangan sampai kurikulum sekolah dibawa ke rumah. Belum pernah Pak. Oleh sebab itu makanya disarankan kita untuk membuat kurikulum khusus selama COVID-19 ini. Kalau yang lalu juga ada tetapi bukan kurikulum sekolah hanya dicuplik-cuplik saja. Tidak efektif memang. Tapi lebih baiklah untuk mengisi kegiatan mereka di rumah. Antara lain memang kegiatan di rumah kita harapkan mereka bisa bersama keluarganya, membangun ahlak yang baik, beribadah yang baik, membantu orang tua dan lain sebagainya. Kita tidak pernah memindahkan kurikulum sekolah ke rumah, Pak. Begitu ya. Kemudian masalah... Ya, tapi hasil... Masalah anggaran. Sekiranya kita sepatat lah gitu ya. Memang anggaran kita tidak gampang. Nah itu saran KPAI kita sama-sama sedang kita rumuskan bersama dengan Dikbud. Karena gak boleh jalan sendiri-sendiri juga begitu ya. Tapi terima kasih lah masukannya. Pasti masukannya dengan niat baik gitu ya. Kalau masalah jumlah madrasah, jumlah ini memang tadi sudah saya sampaikan pada saat awal. Mungkin karena komunikasinya tidak begitu baik. Saya sudah jelaskan bahwa madrasah itu pun ada yang swasta, ada yang negeri. Masing-masing pelakuannya berbeda. Berbeda karena memang dananya tidak bisa mencakup semua. Tapi pemerintah selalu berusaha untuk terus mencoba membuat lain yang lebih baik, lebih baik lagi. Terima kasih banyak masukannya, Pak. Akan jadi perhatian kami semua. Baik. Bapak-bapak, saya harus sudah nanti di segmen berikutnya saya akan mengajak bergabung. Ada Kepala Madrasah Aliyah 2 Kudus, Bapak Sofi dan juga Pimpinan Pondok Pesantren Al-Khoirat, Talib Al-Jufri sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Madrasah Aliyah Negeri Dua Kudus menjadi salah satu madrasah yang turut menekankan pendidikan berbasis riset. Pola pendidikan ini diterapkan bagi para siswa mulai dari kelas 10. Dan pada kelas 11, para siswa diharapkan dapat menghasilkan 1 hingga 2 buah karya untuk dipresentasikan. Sekolah ini menerapkan kurikulum berbasis riset di mana para siswanya diwajibkan menciptakan sebuah penemuan dalam setahun untuk diikut sertakan dalam berbagai lomba. Hasil riset tersebut juga menjadi syarat untuk mengambil rapor siswa. Dengan penerapan pendidikan seperti ini, Mandua Kudus pun berhasil meraih sejumlah penghargaan dari berbagai perlombaan di berbagai bidang. Salah satu prestasi hebat yang diraih siswa Mandua Kudus, yaitu dengan menyambat 3 medali di Ajang International Science and Invention Fair 2019 di Bali beberapa waktu lalu. Karena itu, kami berusaha membuat plastik dari bahan-bahan alami yang terbarukan dan juga mudah untuk didegradasi secara alami. Nah, dalam proyek kami ini, kami membuat bioplastik dari limbah kulit undang dan juga limbah jerami. Yang keduanya merupakan limbah yang sering ditemukan baik di pertanian Indonesia maupun di pengolahan produk laut Indonesia. Dengan diterapkannya, kurikulum riset diharapkan sekolah Madrasa Aliyah Negeri juga dapat bersaing dengan sekolah-sekolah pada umumnya dan bisa menghasilkan anak-anak bangsa yang dapat bersaing di dunia kerja. Dari Kudus, Jawa Tengah, Udin Alinani, Metro TV Baik, perusahaan bergabung di segmen ini sudah ada Kepala Madrasa Aliyah Dua Kudus, Pak Sofi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti juga akan bergabung bersama kita Pimpinan Pondok Pesantren Al-Hoyrod Talib Al-Jufri. Nanti kami masih akan menantikan sambungan telekomunikasi yang lebih baik. Pak Sofi, tadi kami sempat memutar kegiatan belajar-mengajar di Madrasa Aliyah Dua Kudus sebagai salah satu Madrasa yang unggulannya berbasis riset dan teknologi. Sebelum jauh membahas itu, bagaimana situasi belajar-mengajar di tengah pandemi ini, Pak Sofi? Apakah memang semua berarti anak-anak belajar di rumah? Apakah bisa terkejar kegiatan belajar dan juga materi-materi yang disampaikan oleh guru via online? Terima kasih. Dalam kondisi pandemi COVID-19, proses pembelajaran adalah tanggung jawab bersama, di mana pembelajaran itu tidak dilakukan di Madrasa, yaitu belajar di rumah. Ketika dia belajar di rumah, maka proses pembelajaran, sumber belajarannya ditekankan kepada bagaimana pemanfaatan anak-anak ketika berada di rumah. Kita bukan menekankan kepada target kurikulum, tetapi penekanannya bagaimana kegiatan pembiasaan keagamaan yang dilakukan pada anak di dalam rumah masing-masing. Maka fungsi kontrol dan kesiapan orang tua sangat esensi sekali. Oleh karena itu, selama masa pandemi COVID-19, proses pembelajaran di rumah adalah bersifat tematik, yaitu mata pelajaran yang sama, mereka dilakukan dalam bentuk pendalaman materi. Tetapi kenyataan di lapangan, terjadi kendala, tidak semua anak bisa mengikuti karena daerah kondisinya di berbagai daerah di Indonesia, tetapi dalam kondisi apapun, Madrasah Manduwa Kutus memberikan inspirasi tetap anak belajar. Namun, dalam posisi di Pulau Romabon ini, belajar lebih ditekankan kepada satu, penanaman pembiasaan kegiatan-kegiatan agama. Mereka melaporkan kegiatan keagamaan yang mereka lakukan bersama keluarga. Setidak-tidaknya kegiatan terawai mereka dengan keluarga bagaimana, mereka melaksanakan puasa di rumah bagaimana, mereka meraksanakan latus di rumah bagaimana, dan sekaligus mereka melakukan buka bersama. Sehingga pembelajarannya diarahkan kepada unsur-unsur pembiasaan dan keterampilan beridepada. Tidak kalah penting dengan adanya. Pak Sofi, tadi Anda sampaikan ada kendala, tidak semua siswa bisa mengikuti 100% program yang dijalankan. Apa ada bantuan atau dukungan baik dari pihak sekolah maupun dari pemerintah daerah terkait, supaya kendala itu bisa segera diatasi dan teman-teman bisa belajar seperti biasanya meskipun dari rumah. Kendala pada dasarnya dilakukan pada saat satu minggu sebelum bulan Ramadan. Kita analisis kebijakan Kementerian Agama memberikan kelonggaran terhadap penggunaan dana BOS untuk memberikan bantuan kepada anak-anak. Tapi karena pada bulan Ramadan ini kegiatannya tidak lewat online, mereka hanya menyaksikan kegiatan syiar anak negeri sehingga secara tidak langsung pembiayaan tidak begitu banyak. Namun Kementerian Agama dengan kebijakan penggunaan dana BOS kita manfaatkan untuk kebutuhan guru terutama dan kepada anak-anak yang mereka membutuhkan. Tapi kenyataan untuk mengkomunikasikan itu juga sulit karena kita dari berbagai macam daerah, sejauh se-Indonesia sehingga untuk mengetahui. Tapi evaluasinya 70% anak mengikuti setiap melihat kegiatan syiar madrasa, mereka melaporkan kegiatan bagaimana mereka melakukan. Sehingga persoalan pembelajaran tidak ada masalah. Berjalan dengan baik karena anak-anak antusias apa yang disiarkan di syiar madrasa itu sendiri. Baik, meskipun kondisinya tidak ideal, tapi alhamdulillah 70% minimal sudah bisa mengikuti proses belajar-mengajar setiap pagi saat ini di bulan Ramadan berarti kegiatan keagamaan juga bisa lebih dikembangkan. Kurang lebih seperti itu ya Pak Sofi. Baik, terima kasih banyak Pak Sofi atas waktu dan keterangannya dalam spesial program kita. Dan pemerintah pondok pesantren Putra Akherat di kota Palu, Sulawesi Tengah merupakan pesantren ternama di kawasan Indonesia Timur. Didirikan sejak tahun 1975 saat ini. Pesantren ini telah memiliki ratusan cabang yang tersebar di beberapa provinsi, kota, dan kebupaten di Indonesia Timur. Pergerakan dan kemajuan pesantren Al-Khairat dapat diibaratkan sebagai pondok gotor di Indonesia bagian Timur. Karena itu, sentuhan modernisasi juga sudah terdapat di lokasi pendidikan yang menampung sekitar 3.000 orang santri untuk menempuh pendidikan di perkuruan Islam Al-Khairat. Sebagai pondok pesantren yang sudah berusia puluhan tahun, seiring dengan perkembangan zaman saat ini, di lokasi yang berukuran kurang lebih 1 hektare itu, masih banyak terdapat bangunan tua yang hingga saat ini dipertahankan sebagai bagian dari sejarah. Meski begitu, ponpes ini sudah dilengkapi dengan lab komputer yang digunakan untuk pembelajaran para santri. Kemudian yang kedua, untuk memugar ulang itu kan berarti akan menghilangkan sejarah. Dan sudah banyak orang yang pernah belajar di situ dan lain sebagainya, selama masih bisa digunakan. Walaupun ada sebagian tempat yang sudah tidak bisa kita gunakan kembali. Kita khawatirkan kalau ditunjari akan berdampak kepada penghuni yang ada di dalamnya. Makanya ada sebagian yang masih ditemprati, sebagian lagi sudah tidak ditemprati. Visi-misi dari pondok pesantren Al-Khairat sejalan dengan visi dan misi pendiri Al-Khairat, yaitu Syed Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, atau yang lebih dikenal dengan nama Guru Tua, yaitu dakwah dalam bentuk pendidikan, yang ini membentuk manusia yang berkarakter. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Mita Mainansi, Metro TV. Baik, saya langsung akan menyapa pimpinan pondok pesantren Al-Khairat, Bapak Talib Al-Jufri, selamat malam. Pak Talib. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Talib, bisa Anda ceritakan sejauh ini bagaimana proses belajar-mengajar di pesantren Anda di tengah situasi pandemi? Ya, baiklah, Alhamdulillah. Untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, atau di masa pandemi COVID-19 ini, Alhamdulillah, kita akan regali, untuk kita akan berjalan baru, tetap aktif untuk bagaimana kita bisa menggunakan pembelajaran dengan kisim dari kisim online. Alhamdulillah, dari sejak awal Ramadan, Alhamdulillah sampai saat ini, sampai malam hari ini, kita tetap eksis dalam setiap malamnya, memberikan kajian, kajian-kajian keagamaan, khususnya tentang masalah-masalah fikri, yang terkenaan tentang puasa, maupun terkenaan tentang akal Islam, yang mengisi materinya juga saya sendiri, dan juga ditemani oleh rekan saya, Kak Hadiruli sebagai pengatuh kondok, dan juga saya sendiri adalah sebagai salam kondok daripada penggunaan kondok sanggren Alhamdulillah Palu ini. Dan, perlu saya gambarkan sedikit, tentang sanggren Alhamdulillah ini, tadi sumpah disebutkan jumlah, jumlah sanggrennya itu ada sekitar 7.000, itu kalau digabungkan dengan yang tidak mungkin, yang tidak mondok ya. Nah, di sini kan tingkat sekolahnya, tadi di jendang, sama kanak-kanak, sekolah dasar, panolia, alia, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan diri. Jadi, cukup banyak, Kak. Tadi kalau dilihat, kalau untuk ketandre kita sendiri, ini termasuk ketandre tersebut, yang tanggung nanti itu pada tahun 1905. Jadi, ini sikap bakal dari munculnya, sanggren-sanggren yang lainnya, di kawasan penyelitian imur yang lainnya, ya, yang jumlahnya 42 persen. Di situasi saat ini, apa mungkin masukan atau evaluasi, atau catatan dari Anda, yang juga mungkin bisa, langsung disampaikan ke Menteri Agama, soal proses belajar mengajarin, di situasi seperti ini? Singkat saja, Pak Talib. Iya. Oh, ya, tidak. Iya. Baiklah, kami berharap, karena ini untuk sistem pembelajaran online, kalau kita ambilkan kuasa paling, cukup aktif, karena nanya rumah dari. Tetapi, kita ingat sabar-sabar akselat, yang akan dituang-sabar ke desa-desa, itu belum tersukupi, karena nanya. Apakah itu juga karena mereka terbatasan jangkauan jaringannya, maupun juga aktif yang tersendiri di desa-desa, kalau mengingat salatan agar itu, semuanya bisa peribului, yang ada di kawasan di tempat timur. Jadi, seluruh-seluruh dari kandir saya, itu mereka mengasalkan, selain daripada jaringan yang sulit, itu mereka sulit untuk membeli, pakai data-data. Jadi, saya bilang kalau bisa, semuanya untuk mencoba. Kurang lebih seperti semuanya mengalami kendala yang sama ya. Baik, mohon-mohon saya harus potong, saya harus jeda. Terima kasih, Pak Talib Al-Jufri, pimpinan produk pesantren Al-Khoira, tata-tata waktu dan keterangannya di spesial program kami. Kami akan segera kembali, Pemirsa. Tetaplah bersama kami. Baik, Pemirsa, di segmen ini saya akan minta closing statement, masing-masing dari narasumber pertama, saya akan ke Pak Arifin Junaidi. Pak Arifin, apa yang bisa Anda sampaikan dalam durasi kurang lebih satu menit? Bagaimana supaya kemudian, kemajuan kegiatan belajar mengajar di pesantren dan madrasah tetap bisa terjaga di situasi seperti ini? Saya terima kasih kepada Pak Fahru Roji yang menyatakan pemerintah sudah banyak melakukan. Tetapi yang perlu Bapak-Bapak tahu itu belum kami rasakan, Pak. Tadi yang disuruhkan oleh Profesor Aju Mardi, itu saya yakin itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Tidak mampu pemerintah. Karena itu kami dari PBNU, dari NU, yang selama ini memang sudah mendasarkan diri pada kemampuan sendiri dalam kondisi ini pun kami lebih bertumpu pada kemampuan kami sendiri. Kami tidak menumbuhkan pada pemerintah. Apa yang disampaikan oleh Profesor Aju Mardi tadi sangat benar. Bahwa kami ini berada di pelosok-pelosok yang tidak ada jaringannya. Jangan kan kalau yang di pelosok-pelosok, kalau yang di sini di sekitar Bogor, dekat Jakarta saja. Banyak yang tidak ada jaringannya kok. Jadi saya terima kasih kepada Pak Fahru Roji. Tolong tunjukkan kepada kami, kalau memang ada perubahan kebijakan antara pesantren dan madrasa ini. Terima kasih juga kepada Profesor Aju Mardi yang sudah ikut memperjuangkan nanya pesantren dan madrasa ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arifin yang dinantikan adalah perubahan. Nanti langsung dijawab oleh Pak Fahru Roji. Prof Azra, silakan closing statement Anda, Prof. Yang pertama, saya kira umat Islam pertama ya berterima kasih juga kepada pemerintah yang sebetulnya kalau dilihat sejak dari awal 70-an sampai sekarang, madrasa itu banyak sekali mencapai kemajuan, termasuk juga pesantren. Dan pesantren dan madrasa ini terutama didukung oleh kelas penengah muslim yang bertumbuh pada 1980-an sampai sekarang. Nah, jadi memang kalau kita lihat juga sudah semakin banyak madrasa yang baik, yang bagus karena didukung oleh kelas penengah. Contoh madrasa swasta yang bagus itu adalah madrasa pembangunan di Ciputat. Itu madrasa pembangunan di Ciputat itu, itu madrasa kelas penengah. Biaya masuknya aja wang pangkalnya bisa 25 juta itu. Jadi luar biasa. Jadi ada memang madrasa-madrasa yang bagus, tapi masih banyak yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama. Para pengamat madrasa orang Amerika dan orang Inggris juga mengakui bahwa pendidikan Islam di Indonesia ini, pendidikan Islam ini adalah yang paling progresif di dunia. Demonstrasi progresif. Cuma penyangkut pendanaan. Saya kira, saya usul ke Pak Menteri, bagaimana Pemda itu membantu madrasa. Karena sejak zaman Menteri Dalam Negeri, Almarhum Muhammad Ma'ru, itu Pemda nggak boleh membantu madrasa. Karena ini dimiliki oleh... Ada perubahan dan juga diharapkan ada kemajuan lebih jauh, ada partisipasi dari Pemda. Baik, terima kasih Prolaza. Saya minta statement terakhir dari Pak Faru Raji. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Terutama terima kasih kepada teman-teman narasumber telah memberi kemasukan. Terima kasih banyak. Akan kami sangat perhatikan. Kita sama-sama punya tanggung jawab yang sama untuk memajukan madrasa dan pesantren. Tentang bantuan Pemda, saya laporkan. Banyak yang sudah membantu. Banyak sekali. Mungkin sudah ada bangsa sepuluhan provinsi yang turun tangan membantu madrasa. Dan kami akan dorong terus. Karena mereka juga memang baik lah. Niatnya juga sama untuk memajukan madrasa. Kemudian tentang juga terima kasih kepada para pengajar dan siswa. Pemda dan sponsor-ponsor yang budiman tadi. Karena mereka membantu madrasa. Dan betul-betul berusaha untuk semua pelajaran selama mereka di rumah bisa dilakukan kegiatan-giatan lebih efektif dan efisien dengan semua sarana yang ada. Kemudian kami juga dengan bangga mengatakan bahwa madrasa Sanawiyah kita pun juga tidak ketinggalan dibandingkan sekolah umum pada saat tes PISA. PISA yang lalu, itu yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Baik. Sekolah Sanawiyah lebih nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan SMP. Kemudian kami juga siapkan banyak sekali program Terakhir, Pak Farah Razi. Kerjasama dengan Emirat Arab mulai tahun ini. Kerjasama dengan Bank Dunia mulai tahun ini. Kerjasama dengan PISA mulai tahun depan. Kemudian tentang EMIS dan BQK sehingga betul-betul madrasa ke depan menjadi berkembang lebih baik lagi. Kami harapkan diskusi ini bisa menjadi pintu masuk pembahasan dan juga perubahan yang lebih baik bagi sistem organisasi di pesantren dan juga madrasa. Baik, terima kasih banyak para narasumber atas waktu dan keterangannya. Pak Bursa, terima kasih banyak atas atasi ASA dan saya Firmalik Undur Diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat malam. Selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.